Halo semuanya, pada video kali ini saya ingin menjelaskan soal mengenai bagaimana cara kita menentukan nomor atom, nomor masa, elektron, proton, dan neutron jika diketahui atomnya apa, ya, atau ionnya apa, ya. Jadi, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe ya channel ini karena kami mengupload video-video matematika, fisika, kimia, biologi, khususnya bagi kalian yang SMA, ya. Dan juga kalian jangan lupa menjelaskan notification-nya, biar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru kami. Ya, jadi untuk video sebelumnya, saya sudah membahas yang A, B, dan C, ya. Nah, sekarang untuk yang video ini, saya khusus membahas yang D, dan yang E, ya. Jadi, di sini, untuk yang D, E ini, kalian lihat berbeda ya dengan yang A, B, C, ya. Jadi, A, B, C ini kan dia dalam bentuk atom, ya. Dia muatannya netral. Sedangkan untuk yang D sama E, dia ada muatannya, nih. Jadi, N A plus 1 dan C A plus 2, oke. Nah, caranya adalah, jadi saya pertama, saya kerjakan yang N A plus lebih dulu, ya. Jadi, N A plus. Jadi, di sini, kalian harus tahu juga nomor atom sama nomor masanya, ya. Jadi, di sini, yang untuk soal A, B, C kan diketahui, ya. Jadi, A, B, C ini sudah diketahui nomor atom sama nomor masanya, tapi N A ini tidak ada, ya. Jadi, kalau misalkan seperti itu, kalian bisa mencari, ya, di sistem periodik usur kalian masing-masing, berapa angkanya, ya. Jadi, kalau N A itu, dia nomor masanya itu adalah 23, ya. 23 dan nomor atom itu adalah 11, ya. Nomor masa itu adalah A, di 23, nomor atom itu adalah Z, ya. Z-nya 11. Kemudian, protonnya, proton itu sama dengan nomor atom, ya. Jadi, protonnya 11 juga. Kemudian, elektronnya, ya, jadi karena dia itu muatannya nggak 0, ya. Dia memiliki muatan pesatu, jadi elektronnya nggak sama jumlahnya dengan protonnya, gitu. Jadi, kalian lihatnya, karena dia itu plus, ya, plus 1, berarti protonnya lebih 1 daripada elektron. Jadi, elektronnya sebanyak 10, ya. Elektronnya sebanyak 10, ya. Jadi, ke plus 1 berarti protonnya lebih banyak 1 daripada elektronnya, oke. Untuk neutronnya sama juga, ya. Neotronnya itu adalah A kurang Z. Jadi, 23 kurangi dengan 11, ya. Itu adalah 12, oke. Ya, gampang, ya. Nah, sekarang yang CA, nih. Jadi, CA 2 plus. Sama, ya. Kalian harus tahu dulu nomor masa sama nomor atomnya, ya. Kalian cari di sistem periodik kalian, gitu. Jadi, angkanya adalah 40 sama 20, ya. Jadi, A-nya itu adalah 40, ya. Nomor masa yang paling besar, ya. A-nya 40, kemudian Z-nya itu adalah 20. Ya, kemudian P-nya, proton sama dengan nomor atom, ya. Jadi, 20. Kemudian elektronnya. Elektron itu sama dengan proton apabila muatannya 0. Tapi sekarang muatannya adalah 2 plus, ya. Kalau 2 plus artinya proton lebih banyak 2 daripada elektron. Jadi, elektronnya dikurangi dengan 2. Jadi, 20 kurang 2, berarti 18. Itu. Sedangkan neutronnya itu adalah A dikurangi dengan Z. Jadi, 40 kurangi dengan 20. Jadi, 20 neutronnya. Ya, jadi gampang, ya. Untuk mencari nomor atom, nomor masa, elektron, proton, dan neutron, ya. Nah, bagi kalian yang masih kurang mengerti, ya. Kalian bisa komen di kolom komentar, ya. Dan bagi kalian memiliki soal, Atau memiliki PR, ya. Atau latihan yang kalian tidak mengerti bagaimana cara menjawabnya. Dan kalian ingin supaya kalian membuatkan videonya. Kalian bisa kirim soalnya ke email yang tertera di description. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.